Intro Halo semuanya, selamat datang di channel saya Channel ini berisikan tentang hal-hal seputar manga seperti video koleksi manga, review manga, perbandingan manga, manga hal, dan hal-hal yang berkaitan dengan manga lainnya di video kali ini saya akan mencoba melakukan video koleksi manga yaitu manga apa saja yang telah saya koleksi selama ini tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja video koleksi manganya mohon dimaklumnya apabila masih banyak kekurangan karena ini video pertama saya oke kita mulai saja videonya ayo oke yang pertama disini ada kumpulan beberapa seri Conan rencananya dulu saya mau lengkapin cuman karena udah keluar yang versi premiumnya jadi mending saya lengkapin yang versi premiumnya aja ini dia versi premium isinya dua komik satu komik itu ya dua volume satu isinya dan kue tas kertasnya juga bagus makanya tebal lalu disampingnya ada beberapa volume acak dari beberapa komik seperti golden age, awizaka baseball club, gas bell, hunter x hunter, god henteru, captain subasa, change guy, kindai ichi, belzebub, yaiba, cross, super yoyo, doraemon, fight ipo, attack on titan spin off, dan juga giant killing lalu sampingnya ada keren shinchan digimon zero two digimon temers shaman king hagemaru ini covernya agak rusak ya karena ada komik lama emang makanya udah rusak rusak lalu disampingnya ada komik tentang pemadam kebakaran fire factor daigo volume 1 sampai 20 lengkap terus disampingnya ada komik pokemon 1 sampai 14 udah gak terbit lagi padahal cerita belum selesai sih itu lalu ada komik tentang catatan dewa kematian death note 1 sampai 12 lengkap terus midori days 1 sampai 8 lengkap komik tentang romantik komedi genrenya romantik komedi lalu ada rolet battle 1 sampai 4 kuro zakuro 1 sampai 7 lengkap demonster 1 sampai 5 lengkap meteodo 1 sampai 4 lengkap toto 1 sampai 5 lengkap dan sampai yang ujung death notice 1 sampai 10 lengkap lanjut kerak selanjutnya ini mister full swing komik tentang baseball cuman serasa banyak lebih banyak komedinya pada olahraganya terus disampingnya ada kunimitsu komik ini mengangkat topik yang agak asing ya yaitu politik cuman dibumbui dengan komedi-komedi yang tepat lalu ada salah satu komik favorit saya finland saga 1 sampai 12 tentang viking ini ya cuman saya ini udah berhenti terbit di indonesia terus sampingnya ada shano yoshitsune komik tentang samurai jepang ini covernya volume 1 sampai tamat di volume 22 dan dilanjut dengan shano yoshitsune genpewar volume 1 sampai 29 lengkap lalu lanjutkan di sampingnya ada shano 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 king of bandit tetap dari pengarang yang sama dengan shano yoshitsune yang tadi 1 sampai 13 lengkap lalu kroket 1 sampai 14 lengkap 1 sampai 15 lengkap ini komik yang simple jadi mudah dibaca untuk anak-anak terus my hero academy komik tentang superhero ini lagi populer sekarang di seluruh dunia di indonesia water beat sampai volume 13 ketinggalan agak jauh dari yang versi jepangnya yang udah sampai 20an kalau gak salah terus kita lanjut ini di raki ini kumpulan komik dari naoki urasawa yang pertama itu ada pluto volume 1 sampai 8 cuman minus volume 5 sama 8 agak susah dicari karena lama terus ini 20th century boys ini salah satu komik misteri yang paling saya suka dan terbagus menurut saya sampai 22 lalu dilanjut dengan 20th first century boys volume 1 2 ini juga ada tamat terus di sampingnya ada monster kok ini tentang psikologi pokoknya semua manga karangan naoki rasawa itu bagus bagus sampai 18 ini tamat yang monster terus sampingnya ada dragon ball volume 1 sampai tamat volume 4 2 cuman karena ada edisi yang berbeda jadi gambarnya agak acak gitu ini versi udah lama banget 3 133 terus 35 ke sampai 42 ini versi yang paling baru yang edisi baru dan lalu ini ada dragon ball support lanjutannya saya suka banget karena kualitas kertas dan gambarnya bagus kalau di Indonesia udah sampai volume 8 volume 9 udah terbit sih cuman saya belum beli terus disampingnya ada comic ref ini dari pengarang yang sama dengan pengarang fairy tale cuman kalau dari segi cerita saya lebih suka comic ref ini volume 1 sampai 35 lengkap cuman disini ada yang kosong volume 10 saya belum dapat lalu ada beberapa volume yang double seperti ini 19 21 25 itu double semua lalu disampingnya ada comic naruto 1 sampai 17 saya rasa semua orang tahu comic naruto ya disini sampai 17 lalu lanjutannya volume 18 sampai disitu ada yang gak ada covernya itu volume 28 sama 30 hilang covernya terus ini dari volume 18 sampai yang terakhir 72 ini volume 72 saya double karena dulu saya pernah beli cuman lupa taruh dimana terus saya beli ulang dan ternyata yang hilang itu sudah ketemu dan jadinya 2 gak masalah sih lalu lanjut disitu ada side story naruto terus lanjut dengan boruto volume 1 sampai yang terbaru di indonesia itu volume 5 terus sampingnya ada Tokyo Gold ini komik yang baru baru saya selesai saya baca cerita sangat bagus kompleks ya memang untuk umur 21 tahun ke atas sih ceritanya saya udah gak sabar baca yang lanjutannya yaitu Tokyo Glory karena Tokyo Gold ini tampannya sampai volume 14 dan dilanjut ke Tokyo Glory terus sampingnya ada comic Law of Ueki volume 1 sampai 16 lengkap lalu ada lanjutannya Law of Ueki Plus volume 1 sampai 5 lengkap terus disampingnya ada Yu-Gi-Oh Premium ini versi premium beda sama versi original ini terbitan yang baru versi premium itu volume 1 sampai 22 lengkap kalau yang versi original itu 38 volume tapi yang premium cuma sampai 22 lalu di sampingnya ada semacam set story nya yaitu Yu-Gi-Oh R 1 sampai 5 lengkap terus sampingnya ada Yu-Gi-Oh GX kalau ini sudah tidak hubungannya dengan Yu-Gi-Oh yang pertama ini 1 sampai 9 lengkap juga toko ramai nya sudah beda bukan Yu-Gi lagi terus di samping ada komik favorit saya sepanjang masa One Piece ini volume 4 ini volume 4 volume 1 sampai 9 terus lanjut ke sini volume 10 sampai volume volume 60 Ini pas sebelum masuk dunia baru Nah dari volume 61 ke atas itu Ceritanya sudah di dunia baru Dari volume 61 yang ini Sampai yang paling baru di Indonesia itu Volume 92 Yang baru-baru ini terbit Dan 2 yang ini covernya Sudah di Wano Terus di sampingnya ada data book one piece Ini one piece red One piece blue One piece yellow One piece green Dan one piece blue deep Yang terakhir terbit di Indonesia Lalu ini one third kumpulan one shot dari Ichiro Oda Terus ini novel one piece Ya walaupun saya gak pernah baca novel sih Terus di sampingnya ada Toriko Toriko volume 123 Ini goncernya saya mau lengkapin Cuma belinya satu-satu aja Lalu di sampingnya ada white baseballer Ini tentang preman yang bermain baseball Terus sampingnya ada black clover Ini dulu saya udah pernah baca cuman udah lama Lupa jadi saya beli dari episode 1 lagi Dari volume 1 Terus di sampingnya ada kungfu boy premium Volume 1 sampai 18 Lengkap Kalau versi originalnya itu sampai 37 komik Yang premium cuma sampai 18 Terus di sampingnya ada new kungfu boy premium Ini juga lengkap sampai volume 10 Kalau yang original sampai 20 volume Lalu di sampingnya ada kungfu boy legend Volume 22 sampai 25 Yang terbaru di Indonesia Sebelum punya yang volume 1 sampai 21 Lalu di sampingnya ada Komik side story kungfu boy Yaitu Chinmi Adel Story Nah kita lanjut ke raksanjutnya Ini ada One Punch Man Volume 1 sampai 18 Sampingnya terbaru di Indonesia Ini juga komik tentang superhero Tapi dengan isi lebih banyak komedi ya Ini yang terakhir terbit Indonesia volume 18 Ups Komiknya lengket Karena plastiknya nih Susah keluarinnya Terlipat Oke ini dia volume 18 Sebenarnya volume 19 sudah terbit Baru-baru ini cuma saya belum beli Nanti saya beli semua sekaligus yang mau saya lengkapin Terus di sampingnya itu ada komik Eye Shield 21 Dari Orang yang sama ya Yang menggambarnya yaitu Yusuke Murata Dengan One Punch Man yang tadi Ini kalau diperhatikan volume 11 dan 12 nya ini bukan terbitan Alex Saya gak dapet terbitan Alex Udah susah banget carinya sekarang Kebanyakan jual per set sih Jadi susah carinya yang satu-satu Nanti saya mau ganti kalau udah dapet yang aslinya Alex Media Ini yang terakhirnya sampai volume 37 Ini salah satu komik olahraga favorit saya Terus di sampingnya ada Look Up Ini komik tentang tenis Lalu terakhir Ada Bleach 1 sampai 30 Masih lengkap dengan box setnya Saya sengaja gak keluarin dari box setnya Karena Bagus dilihatnya Enak dipandang Ini saya dapet murah Waktu itu box setnya Jadi saya borong langsung 5 box set Oke Itu dia komik terbitan bahasa Indonesia saya Masih banyak yang kosong Masih bisa ditambah komiknya Oke kita pindah selanjutnya ke komik import saya Ayo Oke yang ini koleksi komik import saya Kebanyakan yang versi Inggris Yang Fish Media Ini komik Shonen Jump Volume 1 Ini kumpulan beberapa komik ya Lalu Disini ada beberapa komik Naruto Versi Fish Media Lalu ada One Piece 3 in 1 Ini isinya 3 volume 1 buku Volume 1, 2, 3 Makanya agak tebal Lalu Ada beberapa volume One Piece disini Volume 3, 4, 5, 6, 9 Agak acak Cuma dari sini 71, 72, 73, sampai 79 Berurutan Terus lompat ke volume 87 Sampai yang terbaru di Amerika atau Inggris ya 92 Sama ke Indonesia 93 nanti terbit Kalau tidak salah April Terus di sebelahnya ada Bleach versi Fish Media Ini komik yang saya dapat di tempat cuci gudang Dapatnya murah makanya saya borong Dan makanya kok volumenya agak acak Tidak berurutan Ada sih yang berurutan kayak itu 18, 19, 22, 33 Dan ini 36 Sampai 41 Berurutan Lumayan sih Kena dapat murah Dan yang volumen paling terakhir saya dapat itu 44 Lalu disampingnya ada Mahir Akademia versi Fish Media juga Volume 1 sampai 11 Ini saya pilih Saya beli sampai volume 11 Karena kebetulan sini Akhir dari cerita All for one versus all mic ya Makanya Volume yang tepat untuk Di stop ya Diberhentikan dulu Sementara Karena bersambut Habis ceritanya Sama seperti one punch man ini Saya gak sengaja beli sampai volume 7 aja Karena volume 7 itu juga Pas Dengan selesainya Kok gak sayang season 1 animonya Yang setelah melawan Boros Jadi ceritanya Selesai disitu Dan Di volume selanjutnya itu Merupakan arc yang baru Jadi bagus untuk berhenti disitu Soalnya ini bukunya mahal-mahal Jadi ya agak mikir dua kali lah Kalau beli Terus kalau pins of tennis ini Saya dapatnya juga sama Kayak bleach tadi Di cuci gudang Tapi Lemahin beruntung sih Dapat beberapa yang Berurutan ini Kayak 27 sampai 32 ini Lalu ada zatchbell Ini juga Di cuci gudang saya dapat Gak tau kenapa ini Perderbitnya bisa beda Yang ini Gak tau baca CMI Manga Ada Yang satunya lagi Fish Media Saya gak tau kenapa Bisa beda Terus disampingnya Ada Comic bag Versi Tokyo cop Terus hanya ada 50% Diskon Kinokuniya Itu salah Saya dapatnya Diskon 90% Terus Ini disini ada Samurai Deeperkyo Juga versi Tokyo cop Dan disini juga ada Samurai Deeperkyo 2 in 1 Volume 536 Terus Ini ada Beberapa comic Confish yang masih Terbungkus Karena waktu itu Saya gali Beli cuci gudang Beberapa Dan saya beli double Karena takutnya Buku saya nanti Ada yang hilang Atau yang rusak Jadi Sebagai cadangan aja sih Terus Disampingnya ada Opart Hunter Ini saya dapat Di toko online Yang murah-murah Makanya saya beli Terus Ikaru Nogo Kalau ini semua Yang follow Macak ini Rata-rata Dapatnya Dicuci gudang Juga Ini Kakek Conan Yang kita Tijapan Juga Ini Conan yang Spesial Suciakai Ini dia Yang saya suka Dari comic Inggris ini sih Mereka Tebal-tebal dan Gambarnya bagus ya Kualitasnya juga bagus Ya wajah Wajah Sli tebal Karena mahal Juga Disitu ada Slam Dunk Monster Hunter Fairytale Toriko Seven Deadly Sins Terus Whistler Volume 19 Dan Yu-Gi-Oh Zexal Lalu Disini ada Kurokono Basket 2-in-1 Volume 11 12 Ini dia Terus Sampingnya Ada Kurozakuro Versi-Vis Media Terus Ada GTO Ada Eyeshield 21 Volume 29 Midori Days Mar Flame of Rekka Magi Dan Blame Lalu Dissebelahnya Ada Kumpulan Beberapa Komik Bahasa Jepang Saya Jumlahnya Semua dikit Sekitar 16 Kalau gak salah Cuma Dua jenis sih Yang satu One Piece Yang satu lagi Itu Century Boys One Piece Full 90 91 92 93 94 Dan yang terbaru 95 Tahun depan Kabarnya sih Keluar yang 96 Bulan April Ini One Piece Red Blue dan Yellow Versi Jepang Sama kayak yang tadi Versi-Vis Indonesia Tapi Terus Sampingnya Ada 28th Century Boys Versi Jepang Yang kadang-kadang Naoki Urasawa Dan yang terakhir disini 28th Century Boys Volume 1 Terus Di lag terakhir Ini kumpulan Komik-komik Jumbo Yang ukurannya Besar-besar Seperti Komik Novel Harry Potter Dan ini Komik Fullmetal James Premium Ini komik Bahasa Indonesia Kalau ini Komik Versi Fish Signature Fish Media Punya Ini juga Tergolong besar Banget ya Terus Sampingnya Ada Jojo Bizarre Adventure Ini Salah satu Komik Coverit Saya Kabarnya Bakal terbit Di Indonesia Jadi Saya Sudah Tidak sabar Nunggunya Ini Hardcover Kalau Dilihat Dari gambar Mungkin Agak Kuno Gambarnya Cuma Kalau Desegit Cita Menurut Saya Bagus Banget Kertas Bagus Ini Versi Fish Media Versi Hardcover Kemudian Cepat terbit Di Indonesia Terus Sampingnya Ada Finland Saga Volume 1 dan 2 Versi Kodansha Komik Ini Merupakan Saya Rasa Ini Komik Mangasa Yang Paling Tebal Bahkan Disandingkan Dengan Komik Komik Jumbo Lainnya Pun Mereka Tetap Tebal Dibandingkan Dengan Komik Jepang Ini Bahkan Mereka Bisa Ini Bisa Menutupi Sekitar 3 Komik Dibandingkan Dengan Komik Inggris Saya Besar Apalagi Komik Pusin Nisi Gak Tau Bagaimana Bedanya Juga Kertasnya Bagus Wajar Harganya Juga Mahal Banget Kertasnya Dan Gambarnya Jelas Sampingnya Dragon Ball Versi Fishbeak Fishbeak Edition Ini mungkin Komik saya Yang paling Mahal Karena Dari kertas Saja Beda Dan berwarna Juga Halamannya Ada yang berwarna Kertasnya Gak kayak komik Biasa Ini kertasnya Lembut Banget Licin Oke Terus Disini Ada beberapa Kumpulan Majalah Komik Atau Seperti Buku Lain Seperti Gundala Ini Majalah Komik Krayon Ini Majalah Vijam Terus Ini One Piece Magazine Volume Shonen Jump Versi Fish Media Lalu Ini Shonen Jump Versi Jepang Original Ini Yang Isu Ke 11 Tahun 2016 Disini Pertama Kayanya Muncul Kime Suno Yaiba Atau Demon Slayer Ini Chapter Pertamanya Ini Kabarnya Terbit Di Indonesia Bulan April Saya Udah Gak sabar Nunggunya Kemudian Cepat Terbit Lalu Di Tempat Terakhir Ada Beberapa Komik Marvel Komik Amerika Jujur Saya Tidak Terlalu Suka Komik Amerika Mungkin Karena Tidak Familiar Dengan Cara Gambarnya Tapi Kebetulan Dapat Mulai Dicuci Kurang Jadi Saya Beli Aja Ya Kapan Lagi Saya Punya Komik Amerika Oke Kita Kumpulan Komik Saya Dirac Ini Masih Ada Tempat Yang Kosong Ditempati Terus Kalau Hitung Hitung Sini Totalnya Seribuan Kita Pindah Ke Raksa Yang Satu Masih Ada Lari Satu Raksa Yang Tempat Majal Komik Bos Indonesia Oke Ayo Kita Pindah Oke Ini Raksa Buka Saya Yang Kedua Ini Isinya Cuman Komik Majalah Komik Indonesia Ya Ada Dua Yaitu Shonen Star Dan Shonen Magazine Ini Shonen Star Ini Salah Satu Majalah Komik Yang Pernah Terbit Di Indonesia Cuma Sekarang Sudah Berhenti Penerbitannya Ini Shonen Magazine Satu Yang Lagi Ini Dia Volume Satunya Shonen Star Ini Terdiri Dari Beberapa Komik Sama Seperti Majalah Shonen Jam Di Jepang Ini Edisi Pertama Tahun Januari Tahun 2005 Ini Rabot Tumpuk Dua Semua Jadi Banyak Banget Shonen Star Sendiri Kalau Nggak Salah Sekitar 140 Volume Volume Ini Edisi Terakhir Yaitu Edisi Ke 16 Tahun 2013 Setelah Itu Mereka Udah Nggak Terbit Lagi Nggak Tahu Apa Alasannya Sampai Berhenti Terbit Terus Yang Ini Sebelah Ini Shonen Magazine Ini Volume Satunya Sama Berisi Beberapa Komik Cuma Dengan Judo Yang Berbeda Dari Shonen Star Ini Dua Ini Merupakan Majalah Komik Hovert Saya Dulu Ada Beberapa Majalah Komik Indonesia Cuma Yang Saya Suka Cuma Dua Ini Shonen Magazine Ini Totalnya 110 Lebih Volume Volume Dan Mereka Edisi Terakhirnya Juga Sama Shonen Magazine Yaitu Tahun 2013 Ini Edisi 7 Tahun 2013 Edisi Juli Hampir Bersamaan Berhenti Terbit Terbit Gak Tahu Apa Masalah Cuma Sayang Sekali Lalu Kalau Ini Ini Kumpulan Beberapa Gunpla Milik Saya Dan Adik Saya Sering 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 Kumpulan Koleksi Gunpla Cuma Karena Mahal Ya Berhenti Dulu Kalau ini Kumpulan Beberapa Action Figure One Piece Ini Karakter Favorit Saya Katakuri Oke Saya Rasa Sih Itu Aja Kalau Di Total Ini Majal Comic Saya Total Mungkin Sekitar 250 Kita Kembali Ke Rakyang Tadi Oke Itu Tadi Video Koleksi Manga Saya Saya Rasa Kalau Di Jumlah Semua Mungkin Sekitar Manga Saya Ada Sekitar 1200 Dan Itu Mungkin Masih Bertambah Di Video Selanjutnya Mungkin Saya Melakukan Video Review Manga Ataupun Video Tentang Perbandingan Manga Terbitan Indonesia Dengan Manga Terbitan Luar Jadi Tunggu Saya Videonya Saya Rasa Cukup Sampai Sini Maaf Jika Videonya Lumayan Panjang Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye 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 Bye